Indonesia diambang resesi, Indonesia diambang krisis melihat kondisi eksternal dan internal. Tahun depan kami sebut sebagai critical year, tahun penentuan. Kenapa ekonomi Indonesia bakal anjok lagi ke 4%? Itu makro. Tapi di samping itu, korporasi Indonesia mengalami banyak gagal bayar. Sekarang banyak yang gagal bayar. Tahun depan akan lebih banyak lagi. Perusahaan zombie company, yaitu perusahaan yang terdaftar di BIC, yang untuk membayar bunga aja, gak cukup dari operational income. Itu angkanya tahun ini 24%, tahun depan perkiraan kami akan sepertiganya. Nah kalau makro sama mikro nyambung, bisa terjadi sesuatu. Cuman seperti biasa, banyak yang kepediam. Ya gak ada masalah, semua beres. Kami tahun 96 akhir, meramalkan. Saya bukan tukang ramal. Bukan punya six cents. Lihat angka-angka, bikin forecast. Kami ramalkan, 98 ekonomi Indonesia akan menghadapi krisis. Itu Oktober 96. Terjadi semua, apa yang kami ramalkan. Jadi hari ini, menurut saya, ini kritikal. Cuman Presiden Jokowi didampingi banyak pejabat yang ABS, tersesat Bapak Senang, gak ada masalah. Ya, salahin aja luar negeri. Sebut aja krisis di mana, di Latin Amerika, atau apa. Bola balik, jawabannya cuma itu. Tapi, apa plan, rencana, supaya justru kita balik tahun depan. Sampai hari ini, kami belum lihat strategi untuk turnaround dalam bidang ekonomi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.